Telah berpulang ke Rahmatullah, pemirsa, Ustadz, guru agama kita, guru spiritual kita bisa dikatakan seperti itu, Jeffrey Al-Buhari, atau mungkin Anda cukup mengenal dengan panggilan atau sapaan UJ, begitu ya. Tidak tahu kenapa saya merinding tadi, Rifi, ketika mendengar almarhum tadi, mengaji, dan sempat berdakwah di depan ibu-ibu tadi, saya merinding sekali. Tentu merindingnya kita ini akan selalu kita rasakan. Setiap kita mendengar pekik, atau mungkin juga suara tinggi, nada tinggi, dari seorang UJ, begitu ya. Informasi yang kami dapat, yakni pemirsa terkait juga dengan kabar ini, bahwa Ustadz Jeffrey Al-Buhari meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi. Ini informasinya kami dapat meninggal setelah mengalami kecelakaan tunggal, kabarnya seperti itu, satu jam sebelumnya. Artinya sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Ponok Indah, Jakarta Selatan. Jeffrey Al-Buhari jatuh dari sepeda motor, 600 cc, yang ia kendarai, tidak ada korban, memang lain dalam kecelakaan ini. Ini kecelakaan tunggal, bisa dikatakan seperti itu. Memang kejadian ini sekitar pukul 1 dini hari, dan dikabarkan almarhum baru saja, tiba dari Kemang. Betul, ini gambar yang kami dapatkan dari rekan kita yang melakukan peliputan ke lokasi, ya. Lokasi kecelakaan di kawasan Ponok Indah, Jakarta Selatan. Betul, ini. Kabarnya memang menabrak pohon. Betul, ini. Dan kita sempat lihat, inilah gambar pohon yang ditabrak ataupun tertabrak oleh sepeda motor almarhum UJ. Ini setelah meninggal, jasad memang sempat dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati terlebih dahulu, untuk menjalani visum, gitu ya. Ustaz Jeffrey meninggal di usianya yang ke-40 tahun, dan kabarnya juga baru saja melayakan... 12 April. 12 April lalu, ya. UJ meninggal dalam usia 40 tahun, meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, pemirsa. Ya, rencananya siang ini almarhum Ustaz UJ akan disolatkan di Masjid Istiqlal, dan akan dimakamkan di pemakaman umum, karet bifak, usai sholat Jumat. Sekali lagi, kami mengucapkan turut berduka cita, turut berbelah sungkawayang, sedalam-dalamnya, atas berpulangnya salah satu guru agama terbaik kita, Ustaz Jeffrey Albuhori, ya. Ya, atas nama keluarga besar TV One, juga mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan keluarga diberikan kekuatan. Betul. Nanti kita akan mendapatkan laporan langsung juga, dari lokasi rumah duka, bersama rakan Andromeda Merkuri, begitu. Bagaimana keadaan di rumah duka? Betul.